Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS dari Gereja Alkitab Allah Esa Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Tema ini begini judulnya Panik lalu bikin istilah baru Saudara-saudara, karena panik lalu bikin istilah baru Saudara-saudara, kemarin saya melakukan baptisan di Semarang ya saudara Tujuh orang dibaptis, mestinya ada dua belas Tapi yang lima tidak bisa hadir Jadi akhirnya hanya tujuh orang, puji Tuhan Tujuh orang yang kita baptis kemarin itu Menambah jumlah yang sudah Gereja kami lakukan baptisan selama enam belas bulan ini adalah Dua ratus enam puluh delapan orang Juga meneguhkan satu pasangan penikahan ya Jadi selama enam belas bulan Saya dari Gereja Alkitab Allah Esa Sudah membaptis dua ratus enam puluh delapan orang Bulan Juli ini dua puluh enam orang ya Nanti bulan Agustus dimulai dari Bogor Bogor tanggal 3 Agustus ada baptisan di Bogor ya Yang mau ikut silahkan Sebenarnya ada yang istimewa ketika kami baptisan di Semarang ya Di samping dari tujuh orang itu Ternyata tiga orang dari siapa lagi ya Dua orang dari Tritunggal Dua orang lagi dari Aidolion, penyembah patung ya Jadi baptisan kemarin itu tiga orang dari siapa lagi Dua orang dari Tritunggal Dua orang lagi dari penyembah patung atau Aidolion ya Bukan itu yang istimewa Yang istimewa bagaimana dialog kita Dia cerita Pak Pendeta Henry Tayangan Youtube Bapak itu mengubah kota Semarang loh Katanya, kenapa rupanya Itu di gereja-gereja Semarang itu semua sekarang menyebar ke rumah-rumah Warga-warga yang sudah mulai males-males ke gereja Takutnya dia nanti ditarik sama Pendeta Henry Dan itu memang benar saudara ya Di Semarang terjadi banyak pertobatan ya Didatengin rumah-rumahnya Bahkan termasuk yang saya baptis kemarin Detik-detik mau saya baptis itu masih ditelepon terus Bu jangan lupa ya Besok hari Minggu ibu ke gereja tempat kami ya Karena panik saudara ya Bahwa tayangan Youtube saya yang seribu itu Seribu tayangan lebih malah Itu sudah membuat perubahan luar biasa Mereka bisa mendengar Oh ini kebenaran Alkitab ya Lalu mulai berbondong-bondong pada minta dibaptis ya Di kota lain juga sama seperti itu Nah ini gereja-gereja lama Gereja tradisi Ini mulai panik saudara Soalnya sekali tobat itu satu rumah tangga Ya pasangan suami istri plus anak-anaknya sekali tobat Ada yang enam ada yang tujuh gitu ya Lalu mereka itu merakukan gerakan panik gitu Panik datengin rumah-rumah Yang udah males-males ke gereja didatengin Karena mereka panik dengerin ajaran Pengajaran Alkitab ya dari Youtube ini Lalu mereka itu ya saudara-saudara Kemudian di malam harinya saya WAWN dengan mahasiswa kami dari Taiwan ya Dia juga cerita loh Pak pendeta di Indonesia sudah banyak yang panik tuh pak Mereka takut karena ajaran Alkitab ya Dari pendeta Henry Sekali lagi saya hanya mengajarkan Alkitab ya Lalu mereka bikin istilah baru Nah kali ini kita akan membahas itu ya Panik lalu bikin istilah baru Saudara-saudara Ibrani 1 ayat 8-9 Siapa yang memberitakan Injil lain Bikin istilah-istilah baru Injil Terkutuklah Pendeta-pendeta Kamu yang bikin istilah-istilah baru Terkutuk kamu Baca Ibrani 1 ayat 8-9 Tidak boleh bikin istilah-istilah baru Terkutuk kamu Ya Berikut ada 8 istilah yang dimunculkan akhir-akhir ini Nomor 1 Bapak Yesus Ada istilah baru Bapak Yesus Cari di Alkitab tidak ada Bapak Yesus Yang ada adalah apa? Yesus Kristus atau Atau Allah Bapak Nah Allah ada Bapak ada Tapi ini karena Karena di dalam tayangan saya mengatakan bahwa Tritunggal itu menyembah Iblis Bapaknya adalah Iblis Ya Karena Bapak ini bukan Yesus Maka mereka memunculkan istilah baru Bapak Yesus Terkutuk kamu yang memunculkan istilah baru Tidak Alkitabia Kamu mengajarkan Injil lain Yesus itu Allah Bapak itu kiasannya Yesus Tidak usah kamu berusaha untuk Menggabung-gabungkan Bapak Yesus Terkutuk yang Menyiarkan acara Menyebarkan pengajaran seperti itu Jadi yang pertama itu istilah Bapak Yesus Muncul Karena kan Dalam tayangan saya mengatakan Tritunggal menyembah Bapak Bapaknya itu Iblis Karena Bapak itu bukan Yesus yang disembah Lalu dia memunculkan istilah Bapak Yesus Terkutuk pendeta-pendeta yang memunculkan istilah ini Kedua Bapak yang kekal tapi bukan Yesus Bapak itu Bapak kekal Dia mengacu kepada Yesaya 9 ayat 6 Bapak kekal itu Alkitabia Bapak kekal artinya Yesus Nah ini diartikan Bapak kekal itu Bapak Karena dia masih terpesona kepada Bapak Ya Istilah kedua Bapak yang kekal ini Didengung-dengungkan ke Jemaat-jemaat yang Disebarkan kemana-mana Bapak kekal Bapak kekal Bapak kekal Tapi Bapak kekal itu bukan Yesus Anehnya disini Padahal Yesaya 9 ayat 6 mengatakan Bapak yang kekal itu Yesus Allah perkasa itu Yesus Ini dipelintir sama dia Ya terkutuk pendeta-pendeta yang mengajarkan seperti ini Baca Ibrani 1 ayat 8-9 Terkutuklah Itu ajaran injil lain Jangan didengerin Terkutuk pendetanya ya Ketiga Teritunggal tapi esah Nah Sekarang sedang didengar Didengungkan loh Kita memang teritunggal Tapi teritunggal esah Karena dia Mulai sadar bahwa Allah itu esah Teritunggal tidak ada di Alkitab Maka dia mengajarkan Teritunggal tapi esah Esah itu yang Dimana dulu Terkutuklah Pendeta-pendeta yang mengajarkan Seperti ini Tidak ada di Alkitab Dia ngarang-ngarang sendiri Istilahnya ngarang Teritunggal tapi esah Teritunggal ya Teritunggal saja Sembalah Bapak Iblismu itu Ya Allah itu esah Itu Alkitab Yaitu Yesus Kristus Ini tritunggal kok esah Ya Terkutuk pendeta Yang mengadakan Pengajaran seperti ini Keempat Ini ada istilah aneh Bapak Kristus Yang adakan Yesus Kristus Ini Bapak Kristus Sudara Ya Saya sudah beberapa hari denger Saya pikir Candaan ternyata benar Ya Mulai diajarkan istilah Bapak Kristus Terkutuk pendeta Yang mengajarkan hal seperti ini Ya Gara-gara masih terpesona Dengan Bapak Yang tak lain Bapakmu adalah Iblis itu Lalu kamu bikin istilah baru Bapak Kristus Dimana-mana yang ada juga Yesus Kristus 1 Korintus 8 ayat 6 Yesus Kristus Kisah 2 ayat Ayat 36 Menjadi Tuhan dan Kristus Itu Yesus Bukan Bapak kok Kristus Gak pernah ada Bapak Kristus Ini istilah ini dimunculkan Terkutuklah pendeta-pendeta Yang memunculkan istilah seperti ini Kemudian Nomor 6 Allah anak Dimana-mana itu Anak Allah Yang ada itu Anak Allah Lukas 1 ayat 32 Maka Yesus disebut Anak Allah yang Maha Tinggi Ini anak Allah dibalik Dibalik Allah anak Gara-gara Aku membaptis kamu Dalam nama Allah Dalam nama Bapak Mereka sebut Allah Bapak Lalu Allah anak Lalu Allah Rokudus Itu juga salah Istilah Allah anak Allah Rokudus Itu salah Itu bikinannya pendeta Terkutuklah pendeta Yang memunculkan istilah seperti ini Allah anak Tidak pernah ada Yang ada Anak Allah Itu gelarnya Yesus Kemudian Mereka membaptis Yang didengung-dengungkan itu Kami Juga membaptis Dalam nama Bapak Anak Rokudus Yaitu Yesus Kristus Ini double-double Baptisnya Bapak Anak Rokudus Yaitu Yesus Kristus Padahal Kalau membaptis itu Yesus Kristus saja Bapak Anak Rokudus itu Sudah berlalu Yesus Kristus saja Karena Bapak Anak Rokudus itu Ya Yesus Kristus Ini masih digabung-gabung Sudah Aku membaptis kamu Dalam nama Bapak Anak Rokudus Yaitu Yesus Kristus Di Alkitab Tidak ada disuruh Begitu kok Baptis itu Dalam nama Yesus Kristus Makanya pendeta-pendeta Yang memunculkan Istilah baru Doktrin-doktrin baru Terkutuklah kamu Kemudian Yang ke delapan Kami membaptis Selam Tapi dipercek Nyemplung di kolam Tetapi masih diguyur Aneh ya Mestinya kan Nyemplung ditenggelamin Ini nanggung Karena mereka Sudah mulai sadar Bahwa baptis itu Harus selam Mereka nyemplung Berdiri Lalu diguyur Tiga kali Ya Terkutuk Pendeta-pendeta Yang mengadakan Pengajaran Seperti ini Baptis yang benar Adalah Selam Telentang Dalam nama Yesus Seperti yang kami Lakukan Ya Baik Sudah-sudah Jadi saya ulang Ya Sekarang ada Delapan istilah Yang dimunculkan Oleh pendeta-pendeta Terkutuk Tritunggal Ya Mereka memunculkan Ini Karena mereka Panik Ketakutan Bahwa Tritunggal Itu cuma Ajaran manusia Ketahuan Lalu apa Yang mereka Lakukan Semua itu Tidak ada Di Alkitab Mereka mulai panik Lalu mereka Memunculkan Istilah-istilah Pertama Istilah Bapak Yesus Terkutuk Yang memunculkan Istilah ini Kedua Bapak yang kekal Tapi bukan Yesus Ya Mestinya Bapak yang kekal Itu Yesus Tapi ini Bapak yang kekal Tapi bukan Yesus Terkutuk Terkutuk Kemudian Ada istilah Tritunggal Tapi Esa Terkutuk Ya Kemudian Keempat Bapak Kristus Terkutuk Kelima Oh Kelima Bapak Alfa Omega Tadi belum saya sebut ya Kelima Bapak Alfa Omega Mestinya Yang Alfa Omega Kan Yesus Wahyu 1 Ayat 8 Maupun Wahyu 1 Ayat 18 Sekarang dimunculkan Bapak Alfa Omega Terkutuklah Pendeta yang Membuat Menyebarkan Hal seperti itu Kemudian Keenam Alah Anak Ini juga Terkutuklah Pendeta Yang memberitakan Hal seperti ini Sebab yang benar adalah Anak Allah Maha Tinggi itu Sudah berlalu Itu gelar waktu Jadi manusia Kemudian Mereka membaptis Dalam nama Bapak Anak Rok Kudus Tapi masih Bapak-bapak Yesus Yesus juga Nah ini juga Salah ya Kemudian Yang kedelapan Mereka membaptis Selam tetapi Masih dipercek Ya Itu hanya sebagian Hanya 8 hal Sudah Ingat Ibrani 1 ayat 8 Yang menyebarkan Injil lain Terkutuklah Yang membuat Membuat Istilah Istilah lain Terkutuk Alkitab bukan Sembarangan Untuk dikarang-karang Bikin istilah Bapak Yesus Kalau kamu Menyembah Bapak yang Iblis Sembahlah Bapakmu Iblis itu Gak usah bikin Istilah baru Bapak Yesus Terkutuklah Pendeta yang Melakukan itu Dan lain-lain Ada dalam Masih ada banyak Lain yang muncul Mereka panik Karena apa Karena pengajaran Alkitab Yang mulai terbuka Saya pendeta Henry Yang memulainya Dengan seribu tayangan Youtube Semua pada bisa Baca lalu Jemaatnya pada Males-males Gak bener ini Ini saya belum bahas Yang nyembah patung Dan lain sebagainya Loh Ya Mereka merubah-rubah Sekarang Katanya doa Bapak kami Juga dirubah Terus Sekarang Yang paling baru Ini apa ini Credo Pengakuan iman Pengakuan iman Mereka juga dirubah Ya Saudara Kembali Ke Alkitab Ya Gereja kami Gereja Alkitab Alah Esa Alah itu Esa Yaitu Yesus Kristus Kembali ke Alkitab Pasti benar Ya Jangan bikin Istilah-istilah baru Pendeta-pendeta Jangan bikin Istilah baru Bapak Yesuslah Bapak Kristuslah Terkutuklah kamu Baik Segala puji, hormat, syukur Kami inakan kepadamu Yesus Engkau memeterekan Keberanahan ini Menjamah Mengurapi hati Yang mendengarkan tayangan ini Dimeterekan Dan tunduk Kepada Kemenaran Alkitab Kembali Kepada Alkitab Alah itu Esa Yaitu Yesus Kristus Alkitab Satu-satunya Kitab suci Pasti benar Tidak perlu Disempurnakan Tidak perlu Divalidasi Pakai tulisan-tulisan Lain Yang mau ikut Sekolah Tinggi Alkitab Ayo silahkan Ini demi Kemurahan Allah Yang mau Baptis Ayo Ya Berbondong-bondong Baptis Demi keselamatanmu Tanpa Baptis yang benar Kamu tidak mungkin Bisa selamat Masuk surga Jangan sampai Kamu udah Kristen puluhan tahun Mati Dijemput setan Dibawa ke alamaut Gara-gara Salah nyembah Allah Gara-gara Salah Baptisan Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian Taha BPS Haleluya Amin